hai hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami jubrit panen buah kakao kopi coklat di kebun pekarangan rumah nah kali ini panennya lemintu guys jadi enggak bersamaan ya ini kaduk kalau ada yang sudah menguning tak ambil ini eh 10 hari yang lalu sudah ada yang kuning kuning-kuning sudah tak ambil nah Hai hari ini juga ya yang namanya kopi coklat itu lagi naik daun meroket tinggi Nah itu apanya pasti tahu teman-temannya makanya aku panen gas dan ini yang sehat di sini yang saya review ini masih yang berbunga ya nih yang masih gemegang masih muda ya seperti ini lebar banget di sini ini tak akan tahu namanya kopi coklat itu lemintunya gini ada yang berbunga dan masih ada yang muda kemudian sebagian itu sudah saya panen yang di sebelah sini ya Nah tinggal sedikit-sedikit yang menguning tapi lemintu gas tak seperti ini nah ini sangat menguntungkan gas di pekarangan rumah ini seperti ini ya ini ada yang muncul satu ambil ya nanti kumpulkan disana sekalian saya pecah-pecah ya guys nah ini ini masih loh ini lemintu dong yang kecil ada yang kecil lagi ada yang lebih besar ada yang berbunga wuh lebat banget Oh Alhamdulillah nah ini temen-temen ya sampai pangkal-pangkal seperti ini wah mantep banget Oh jadi kopi coklat itu secara Tumpang Sari pun ternyata sangat menguntungkan ya kopi coklatnya ini sih kok ngikut kamu ya ayo ikut ke kebun pekarangan rumah ya ini namanya si suprit di sini di sana juga ada kemudian yang di sebelah sini aja yang di sebelah sana CES yang siap panen juga yang di sebelah sana dulu kemudian yang di sini tuh nah seperti ini ya juga masih uh satu dompoli berapa ini wah mantep banget tuh ini ya sakgin lukis agak sini kes kelihatan betul dari sini nah makanya kalau kopi coklat tuh sangat-sangat menguntungkan ya dari mulai dari awal yang sangat menguntungkan seperti ini ya lu mantep banget yang kuning-kuning tadi yang saya ambil dan ini melanjutkan disana masih belum saya ambil ya ini ini ya ada yang dimakan sama sih ini ya apa tuh itu loh yang namanya bajing bajing ya bajing apa codot yang suka yang suka sama ini ya tapi enggak papa nih kan jatuh-jatuh itu ya karena sudah menguning enggak diambil jadi temen-temen kalau cara memanennya yang benar tuh pokoknya guning harus siap di panen ya guys ya jangan sampai jangan sampai telat jadinya ini kalau telat nanti dimakan sama si bajing ini siap panen ini guys kalau ini ini siap panen nih nggak sulit juga ya uh sulit banget ya guys semangat guys soalnya panen ya ini namanya kopi coklat ya guys kopi celok coklat itu ternyata di hari ini juga sangat-sangat menguntungkan luar biasa Hai makanya aku tetap semangat ya usul agak sulit juga kalau sulit nggak ambil guys nanti biar jatahnya pak suami itu ya yang gampang-gampang aja ya Nah sulit nanti biar bagiannya pak suami nah lumayan oke jadi ini enggak bersamaan ya temen-temen ya tanahnya ya pilihlah yang kuning wah lumayan ya temen-temen ya ini semu-semu kuning itu juga menandakan sudah masak ya guys nah ini temen-temen ya yang namanya buah-buahan di pekarangan ya ada sebagian kecil itu kalau di makan sama si codot atau bajing itu seperti ini ya Nah itu sebenarnya bukan bukan bijinya yang diambil ya cuma yang manis-manisnya di luar itu dulu nah ini nanti dicuci bersih kemudian dijemur nah seperti ini ya temen-temen ya Hai nanti ini masih ada ini di dalamnya yang tengah bagus-bagus itulah yang utama ya guys ya dari gitu itu jadi cara memanennya memilih yang kuning-kuning ya ini aku mau kuning hai 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 nah disini juga masih ada ya guys ambil dulu ya panjat-panjat guys tapi enggak berani tinggi ya lumayan tambah satu disini memang sebagian sudah diambil dan sudah dipanen dan ini enggak bersamaan ya temen-temen ya nah ini sampai ada yang tegak ini deh kayak gini lumayan ya guys ya Alhamdulillah nya kita itu di musim kemarau masih ada penghasilan ya guys dari hasil berkebun ya seperti ini logik kemudian ini temen-temen ya kalau caranya kita pasti tahu gimana caranya mengupas atau memecah yang namanya kopi coklat atau kakao seperti ini ya ini kan mulus banget ya ini kalau aku cuma gini ya ini logik gampang kok guys nah seperti ini wuh man tepol kan nah ini kebetian ini ini kalau musim kering eh maksud saya matahari penuh pagi dan sore ya cepet-cepet panennya cepet eh keringnya cepet gini loh di bijinya ini eh yang namanya kakao atau kopi coklat untuk yaitu segala aneka yang dari coklat ya untuk minuman lah minum rasa kopi coklat kan banyak ya dari kue-kue juga dari ini asalnya ya temen-temen ya di pekaran rumah tidak banyak yang penting ada terus bisa untuk menambah memenuhi kebutuhan di dapur untuk meningkatkan ekonomi ya sedikit-sedikit yang penting tanam guys semangat seperti ini loh hasilnya ya lumayan mantep ini guys di musim kemarau aja seperti ini ya lumayan lah guys kopi coklat kalau belum tahu ya temen-temen mungkin belum pernah tahu sering minum yang rasa-rasa dari coklat kemudian kue kemudian kayak apa ya seperti apa ya Nah ternyata ya ini seperti ini seperti ini ya buahnya ya lemintu loges kayak gitu loh ya di atas lebat guys Oh itu ada yang kuning satu ya guys ketinggalan di atas juga ada itu ya Nah seperti ini jadi kita mau cara mengupasnya ya seperti ini di tugel bisa di dibelah bisa Oh cuprit juga ngikut ya ini 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 cuprit oh ini ya selalu ngikut ya lu gemuk guys suka dia kalau aku ke kebun dia selalu ngikut-ngikut ya iblodika tigges belodika nya kucing ya nggak papa yang penting semangat nah seperti ini temen-temen ya Nah ini 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 cuprit kating rewangi ya gini ya Nah ini ya ini kopi coklat ya hiburan guys yang penting kita itu punya hiburan penyemangat hidup ya guys ya dari hasil tanaman yang namanya kopi coklat Hai alhamdulillah guys sangat-sangat menguntungkan bagi petani coklat terutama ya hari ini ya itu luar biasa guys mantep polres nah jadi lumayan logis 10 hari yang lalu itu sudah tak panen itu ya guys lumayan lah ini ada lagi yang kuning karena ndak bersamaan panenya gitu loh guys itu tadi ya ada yang masih muda ada yang masih berbunga kemudian masih ada yang ini ya masih nyadam semu-semu kuning ini ini nih nah itulah teman-teman yaitu panen buah kakao atau buah kopi coklat di kebun pekarangan rumah terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami Assalamualaikum bye bye bye